Salam Satu Jiwa Arema Penyerang Arema FC Kahayudo dan Pek Saiful Anwar dikabarkan mulai melakukan pemulihan pasca cedera yang dialaminya Bahkan Kahayudo diprediksi bakal tampil pada putaran kedua Liga 1 Fisioterapi Arema FC Reta Aroyan mengatakan pemain yang cedera saat ini tidak ada Tinggal Judo dan Saiful sedang menjalani pemulihan pasca operasi dan selebihnya semua aman Reta juga mengatakan bahwa kondisi dua pemain tersebut saat ini mulai membaik termasuk kondisi gelandang Arema Seiya Da Costa Hanya saja khusus bagi Kahayudo dia harus menjalani latihan khusus guna menguatkan kondisi fisiknya setelah mengalami cedera panjang Begitu juga dengan Saiful Anwar dia masih mau masuk fase 3 yaitu meningkatkan kekuatan ototnya Kelanjutan roda kompetisi Liga 1 sepertinya segera berlanjut Sebab PT Liga Indonesia Baru selaku operator Liga telah menjadwalkan rapat koordinasi Rakor sendiri dijadwalkan bakal dipimpin oleh Menpora Jenudin Amali Serta bakal dihadiri oleh beberapa instansi, kementerian, dan pihak kepolisian Direktur utama PT Liga Indonesia Baru Ferry Paulus mengatakan bahwa rakor ini dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan dari Menpora Dengan adanya rakor ini, Ferry optimis kompetisi bisa segera berjalan kembali Ferry Paulus juga menjelaskan dalam rakor nanti akan dibahas beberapa hal Salah satu poin utamanya adalah pemberian izin yang mana Liga 1 bisa dikelar pada 2 Desember mendatang Sementara itu kelanjutan Liga 1 bakal menggunakan sistem bubble yang mana hanya diterapkan sampai putaran pertama Liga 1 usai PT LIB menyiapkan 4 stadion antara lain adalah Stadion Magubo Harjo Sleman Stadion Sultan Agung Bantul Stadion Jatidiri Semarang Stadion Muhammad Subloto Magelang Dan bagaimana komentar Anda? Salam Satu Jiwa Arema So Sampai jumpa So Terima kasih.